Informasi berikut ini datangnya juga masih dari lingkungan sekolah. Ini ada kejadian memprihatinkan di Madura. Sabtu pagi atap tiga ruang kelas SMPS Negeri 1 Sampang Ambruk. Ya akibatnya gelasan siswa terluka tertimpa runtuhan. Sekolah yang atapnya runtuh ya kita lihat semua hampir sepertinya menimpa sekolah. Siswa dan dugaan sementara penyebab ambruknya atap sekolah karena bangunan yang lapuk dan sudah tua. Atap yang ambruk berada di atas kelas 7G, kelas 7H dan atap ruangan guru. Dan kejadian berlangsung sekitar pukul setengah sepuluh pagi dan saat jam pergantian mata pelajaran. Perluan siswa pun tidak bisa menghindarkan dari terpantunan atap ya. Empat belas siswa, satu guru dan kepala sekolah langsung dilarikan ke rumah sakit. Sebagian besar korban menderita bengkak memar dan beberapa lainnya mengalami luka. Hingga Sabtu sore ada empat siswa yang harus dirawat inap karena cedera kepala. Sebelumnya rencana perbaikan sekolah akan dilaksanakan pada tahun 2015. Namun belum sempat diperbaiki sekolah telah lebih dulu ambruk. Ini jadi perhatian juga buat sekolah-sekolah yang saat ini kan musim sedang tidak baik ya, sedang tidak bersahabat. Mungkin hari Senin besok mulai dicek apakah ada bangunan-bangunan yang sudah mulai kondisinya tidak bagus. Mulai lapuk ya, jangan sampai terjadi hal-hal seperti tadi. Karena resikonya nyawa ya di kolonya ini harus diperhatikan. Ada yang ngambut kan tidak...